Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora di Planet Zoo Sunbox Mode episode 12 dan kali ini kita akan lanjutin lagi pembangunan dari Indonesia Zoo kita dan kali ini kita akan bikin-bikin lagi, kita akan bikin building dan juga kita akan bikin scenery, dan juga enclosure, dan juga habitat untuk para hewan tapi sebelum lanjutin nontonnya, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, share, dan komen thank you oke, what's up, what's up nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjutin lagi bikin habitat, eh bukan habitat sih kita akan bikin lagi bangunan baru, kita akan bikin satu building lagi dan kita akan bikin stasiun, dan di mana stasiunnya ini, itu ada restoran, ada toko souvenir, dan juga toko merchandise nah, kenapa kita bikin, karena di stasiun yang sebelumnya kita bikin di episode sebelumnya kalau teman-teman belum lihat, bisa teman-teman lihat di playlist nah, disitu kan cuma ada stasiun doang nggak ada apa-apanya, selain teman-teman lihat ada parkiran, dan juga trotoar jalan, dan juga ya, mungkin nggak terlalu banyak juga dekorasi atau dekoratifnya dekorasi atau, apa ya, propertinya nah, jadi, kali ini kita bikin stasiun yang lengkap lah pokoknya stasiun yang lengkap dengan pertokoannya, dan juga souvenirnya nah, dan juga nanti bakalan ada taman nah, disitu tamannya bakalan ada apa aja jadi, mungkin teman-teman bisa nontonin aja dan lihatin sampai prosesnya selesai dan nanti kita bakalan masuk, seperti biasa setelah timelapse kita akan masuk di sesi review kita akan lihat-lihat dan jalan-jalan atau masuk di sesi showcase nah, disitu nanti bakalan kita keliling-keliling dan juga mungkin kita akan baca komentar-komentar dan saran kalian dan juga mungkin kita akan lihat ke beberapa kandang karena gue lihat kemarin di beberapa komentar dan saran itu kalian pengen dibuatin kandang benggala, cita, dan macam-macam ya ya, karena disini, seperti yang gue bilang sebelumnya untuk kandang harimaunya itu kan kita sudah punya kandang harimau terus kemudian untuk kandang cita gue gak kepikiran bahwa bakalan bikin kandang cita ya dan mungkin sekarang kita lebih kepada hewan yang lokal-lokal aja dulu terus kemudian mungkin kalau ada sisa atau mungkin ada sisa sedikit area atau mungkin tempat mungkin kita bisa bikin untuk kawasan Afrika soalnya kan cocok aja kan Asia Afrika wah keren banget pasti tapi kali ini kita coba bikin dulu beberapa food shop atau food court atau fasilitas-fasilitas yang mendukung para pengunjungnya seperti makanan dan minuman soalnya kasihan kan kalau misalkan mereka itu berkunjung ke kebun binatang gak ada fasilitas makan dan minumannya ya pasti bakalan haus dan capek ya jadi kita bikin itu dulu setelah itu baru kita akan lanjutin lagi bikin habitat dan enclosure-nya dan mungkin setelah ini mungkin kita bakalan kembali lagi bikin habitat dan enclosure tapi gue masih belum tahu mau bikinin apa untuk selanjutnya tapi gue sudah ada gambaran sih tapi cuman ya masih pilih-pilih lah mau bikin kandang apa setelah ini tapi yang jelas masih seputar hewan lokal Asia dan ya bakalan jadi satu habitat atau satu fauna lagi di enclosure kita dan khususnya di area Nusantara karena kayaknya masih banyak deh hewan-hewan Asia atau hewan-hewan lokal yang bisa kita tambahin seperti yang gue sering bilang itu ada kijang dan juga orang eh bukan orang hutan sih simpanse walaupun sebenarnya simpanse itu ya dibilang hewan lokal juga enggak ya pokoknya yang jelas banyak lah ada beberapa hewan yang masih bisa kita tambahin lagi untuk di kawasan Asia dan juga disini kita belum bikin untuk area exhibitnya nah gue udah kepikiran juga bakalan bikin area exhibit tapi mungkin setelah ini kita akan bikin satu habitat lagi nah nanti kita akan lanjutin di episode selanjutnya tapi kali ini kita bikin dulu bangunannya biar connect antara satu habitat habitat dan habitat yang lainnya itu ada sarana fasilitas penunjangnya ya jadi khususnya buat pengunjung soalnya kalau semuanya habitat berkeliling tanpa ada fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman dan juga toilet ya pasti bakalan susah juga jadi sekarang kita bikin konektornya dulu tempat-tempat atau buildingnya nah jadi poin-poinnya kita fokus ke buildingnya nanti kalau udah buildingnya udah jadi kan enak kita bisa tentuin dimana lokasi selanjutnya buat bikin habitat selanjutnya nah kayak gitu jadinya teman-teman jadi mungkin gue gak perlu banyak-banyak ngejelasin karena intinya kita akan bikin building aja nah buat teman-teman yang udah subscribe thank you banget dan jangan lupa like-nya juga jangan lupa share juga jangan lupa komentar dan sarannya walaupun cuman say hello ya itu sudah cukup bermanfaat dan bikin gue senang ya dan juga buat teman-teman yang udah ngedukung gue dan support terima kasih banyak gue sangat-sangat berterima kasih banyak dan mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan juga gue juga tetap semangat untuk uploadnya so terima kasih banyak jadi gak usah perlu lama-lama lagi gue ngomong teman-teman langsung aja nontonin video timelapsenya oke happy watching selamat menikmati 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 Toko souvenir dan juga Stasiun Dan juga tempat santai juga Dan tempat rekreasi juga buat mereka Dan juga ada taman Nanti teman-teman bisa lihat Tadi di akhir itu Nah tapi sebelum kita lanjutin Kita disini akan seperti biasa Bacain komentar dulu Disini gue akan bacain beberapa komentar Dan ya Saran-saran dan komentarnya itu ya Keren-keren lah pokoknya Di episode sebelumnya itu Kan kita udah bikin stasiun Nah sekarang kita akan baca dulu komentar Nah disini ada komentar dari Avegaming Disini bang Saran di dekat stasiun kereta api Kan tempat duduk Nah disitu kasih pohon biar gak kepanasan Bikin kandang cita sama bikin kandang macan Benggala Oke terus kemudian ada Dari Jevano Edgar Yang masih kosong dikasih tempat makanan aja bang Supaya sebelum menikmati kereta Sebelum menikmati kereta Oh maksudnya sebelum menaiki kereta Orang-orang bisa menikmati Orang-orang bisa makan terlebih dahulu Bang untuk nama stasiunnya Maybe dikasih nama stasiun nasional zoo Kemudian saran untuk kandang selanjutnya Kandang komodo bang Wah keren juga ya Kalau namanya stasiun nasional zoo Oke boleh deh Terus kemudian ada Dava 412 Amri 212 Ini juga top komen Ini udah sering banget komen Saran nih bang Kalau bisa di stasiun Ditambah food court Di sekitarnya Plus musik Ditambah tanaman Di dekat tempat-tempat duduk Itu di pinggir rel Terus buat kandang cita Nama stasiunnya Stasiun Jaya Wijaya Gunung Thanks bang Segitu aja sarannya Semangat main planet zoo nya Wah keren banget Saran dan komentarnya nih Dan nama stasiunnya juga keren Sangat keren Terus kemudian Ya gue selalu semangat Main planet zoo Pastilah Yang penting bisa menghibur kalian So sekarang kita akan langsung Menuju ke stasiun pertama Sebelum kita lihat-lihat Di stasiun baru kita ini So let's go Jadi teman-teman Sebelum kita Lanjutin Lihat-lihat Kita review yang Stasiun baru Yang kita bikin Kita kembali dulu Ke stasiun yang lama Dan Disini kita akan Namain Stasiun yang ini Dengan Nama yang baru Itu sesuai saran Dan komentar Kalian juga Dan ada beberapa nama Dan disini Gue pilih untuk Namain Stasiun Nasional Zoo Yap Disini Stasiun Nasional Zoo Sesuai Saran dan komentar kalian Jadi disini kita namain Stasiun Nasional Zoo Karena Cocok dan sesuai Dengan bangunannya Yang Model-model Kolonial Dan juga Berasa Ya biar Karena masih Berasa Rasa Nasionalismnya Nasionalis Nah Jadi masih berasa Banget Indonesianya Dan cocok juga Dengan namanya Jadi kita namain Stasiun Nasional Zoo Disini gue langsung Take aja Namanya Karena Kalau bikin Ini Itu Bakalan lama Dan waktu dan durasinya Bakalan panjang Jadi disini Gue cuman gunain Font custom Nah disini Agak gak rapi ya Karena Tergantung Penempatan Ininya Seaja sih Penempatan Lampunya Tapi kalau teman-teman Mau Teman-teman Bisa langsung Buka di Steam Workshop Gue Di deskripsi Ada Linknya Disitu Nah teman-teman Bisa langsung Subscribe Atau Gunain Fontnya Terus Sisanya Teman-teman Terserah aja Mau bikin Kayak gimana Oke kita lanjut Lagi teman-teman Jadi di sebelah sini Itu Kemarin kan Masih kosong Nah sesuai komentar Dan sarang kalian Itu Disini pengen Ditambahin Tempat duduk Dan juga Kursi Dan juga Tempat sampah Dan juga Papan education board Nah disini Kita udah Tambahin Papan education board Dan juga Kursi Dan juga Tempat sampah Aduh Jadi agak Sedikit Menambah Edukasi juga Buat mereka ya Terus kemudian Katanya Tambahin Foodshop Dan food court juga Oh coba kita lihat Dia lagi maca ini Teman-teman ya kan Dia lagi baca ini Nah habis baca Dia antri dong Nah kemudian Disamping kita udah Nambahin Education board Dan juga tempat duduk Kita juga udah nambahin Foodshop dan food court Nah teman-teman Lihat sendiri Di hadapan kita ini Food court dan food shop Jadi ada Coba kita close dulu Disini ada Cosmico dan juga Gulpe ya Dan juga disini Bangunannya itu Ada atap-atapnya Ada kanopinya Jadi biar Meng-cover mereka Dari panasnya Matahari Disini juga ada Pohon yang rindang Jadi mereka gak Kepanasan Dan Ya Adem lah jadinya Jadi kalau Lagi banyak yang antri Bisa duduk Disini mungkin Coba kita duduk dulu Yep Lihat banyak yang antri kan Dan Sebenernya gue gak percaya Pas buka disini Itu bakalan rame Kayak gini Luar biasa banget Gue pikir Buka Di dekat stasiun Malah gak ada orang Ternyata malah Banyak yang antri Wah Jadi laris manis Dong Terus kemudian Di komentar Dan saran kalian juga Pengen ditambahin Tumbuhan Di dekat Rail Di dekat Kursi-kursi Di dekat Rail juga Nah disini Kita udah Nambahin Nah Disini udah ada Tumbuhan Dan pot-pot Bunganya Pastinya Dan sekarang Kelihatan lebih Hijau lagi Jadi kelihatan Lebih hijau Gak cuman ada Kursi Dan Lebih sedikit Lebih berwarna Dan nantinya Nih Nantinya Jadi kalau Para pengunjung Yang naik kereta Bisa Agak sedikit Hijau matanya Bisa sedikit Hijau matanya Karena ada Tumbuhan-tumbuhan Yang udah kita Tambahin ini Nah Jadi udah kita Tambahin Jadi lebih Segar ya Jadinya Oke Kemudian Di komentar dan saran Juga gue baca Tadi yang gue baca Itu ada Yang Saranin bikin Bang Bikin harimau Bengala Bang Kandang harimau Bengala Nah Untuk kandang harimau Bengala Nah sekarang Kita akan menuju Ke kandang harimau Bengala Kalau teman-teman Belum nonton Teman-teman bisa Nontonin di playlist Disitu ada episode Yang kita bikin Kandang harimau Bengala Dan juga Di workshop Untuk area Tempolnya Nah sekarang Kita udah ada Di depan Kandang harimau Bengala Teman-teman bisa Baca disini Harimau Bengala Oke jadi Kita akan masuk Ke dalam Untuk melihat Harimau Bengala Coba kita Lihat Dimana Mereka Nggak ada ya Oke kita akan Langsung masuk Tapi kita akan Cek dulu Kandangnya Disini Bengala Tigernya Itu ada Tiga ekor Dan mungkin Semuanya Dewasa ya Nah Coba kita Lihat Jadi kita disini Sekarang sudah Punya Harimau Bengala Teman-teman Jadi Untuk Bikin kandang Harimau Bengala Itu Nggak mungkin ya Kita lihat Mereka lagi Tidur Yang ribu Teman-temannya Mereka lagi Tidur nih Satu ekor Udah bangun Dan duanya Masih Tidur Wah Bahaya Kalau bangun Kita bisa Diterkam Dan disini Coba kita Lihat Nih Lagi pada Lihatin Deket banget Ya Harusnya Kita bikinin Vans Kayak gitu Biar Ngalangin Mereka Biar mereka Nggak Keterkam Sama Harimau Wih Ini lagi Lihatin Apa Dia Oh Dia lagi Main Air Teman-teman Ya Main Main air Dan juga Mungkin Mau berenang Atau Nungguin Teman Oh Dia Nungguin Temannya Ini Temannya Datang Nih Kita Lihat Tuh Lapar Mungkin Katanya Lapar Hudu Hudu Keren Keren Banget Sumpah Oke Jadi Mungkin Untuk Harimau Benggalanya Kita Nggak Bikin Lagi Teman-teman Karena Sudah Ada Nanti Kita Coba Bikin Yang Lain Lagi Karena Disini Sudah Ada So Mungkin Itu Aja Jadi Kita Akan Langsung Kembali Aja Ke Stasiun Baru Kita Dan Kita Akan Lihat Apa Yang Ada Disana Wow Sudah Nggak Sabar Oke Teman-teman Jadi Sekarang Kita Sudah Berada Di Depan Stasiun Stasiun Apakah Ini Stasiun Jaya Wijaya Nah Ini Stasiun Kedua Dan Namanya Itu Stasiun Jaya Wijaya Karena Di Stasiun Yang Sebelumnya Kita Sudah Namain Stasiun National Zoo Jadi Sekarang Kita Namain Yang Bentuknya Besar Megah Dan Mewah Pastinya Kalau Untuk Ukuran Gunung Sesuai Nama Dan Ukuran Stasiun Sekarang Kita Sudah Di Depan Stasiun Disini Teman Bisa Lihat Tulisannya Restoran Souvenir Dan Merchandise Jadi Di Dalam Itu Teman Bisa Bayangin Ada Apa Jadi Dalam Nah Sekarang Kita Mungkin Font Font Ini Nggak Terlalu Rapi Karena Mungkin Ini Agak Miring Jadi Agak Keluar Keluar Kayak Gini Agak Kelihatan Nggak Rapi Oke Sekarang Kita Langsung Masuk Aja Kedalam Stasiun Nah Disini Ada Apa Ya Welcome Sign Disini Ada tulisannya Ada Papan Souvenernya Juga Disini Nah Disini Ada Tulisannya Ini Lagi Promo Teman Temannya Beli 3 Gratis Satu Nah Disini Ada Apa Ya Ada Dekoratif Juga Bukan Dekoratif Si Ada Apa Namanya Kok Gue Suka Lupa Kayak Gini Property Aduh Sorry Ya Teman Teman Nah Tuh Keretanya Jalan Oke Sekarang Kita Langsung Masuk Aja Kedalam Nah Kita Naik Tangga Dulu Dan Boom Teman Teman Bisa Lihat Kemegahan Dan Kemewahan Restorannya Nah Disini Ada Dekoratif Juga Ada Ornamen Ornamen Dan Property Seperti Lampu Juga Patung Patung Dan Juga Di sebelah Sini Ada Juga Semacam Ya Property Property Ya Gucci Gucci Dan Juga Teko Teko Kayak Gitu Nah Disini Juga Udah Ada Tokonya Dan Juga Disini Ini Teman Teman Bisa Lihat Udah Ada Speakernya Tapi Nggak Aktif Coba Kita Aktifin Dulu Kita Sama Juga Di sebelah Sini Kita Kasih Yang Musik Nya Juga Musik Asia Itu Taiga Oke Atau Nggak Gini Aja Kita Kasih Yang Playlist Aja Nah Jadi Biar Ganti Ganti Oke Nah Disini Teman 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 Bisa Lihat Sendiri Disini Ada Buffet Nah Disini Ada Buffet Makanan Disini Ada Makanannya Pastinya Ya Nggak Mungkin Kalau Nggak Ada Makanannya Disini Ada Pisang Juga Apel Dan Semangka Terus Disini Juga Ada Jeruk Dan Nanas Nah Dan Ini Ini Buffet Yang Ini Khusus Buat Pengunjung Pengunjung VVIP Atau VIP Jadi Kalau Yang VVIP Boleh Menikmati Makanan Ini Sepuasnya Dan Juga Bisa Pesan Disini Untuk Yang Pengunjung Biasa Kalau VVIP Boleh Makan Disini Dan Disini Juga Ada Sos-sosnya Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Sos-sosnya Juga Ini Bisa Dibikin Rujak Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Bisa Langsung Bikinin Rujak Ini Sudah Ada Sosnya Terus Disini Juga Ada Tempat Air Disini Buat Tempat Air Minum Cuman Tidak Ada Gelasnya Soalnya Tidak Ada Material Material Kecil Buat Bikinin Gelasnya Nah Terus Kemudian Disebelah Sini Juga Ada Buffet Buat Souvenir Dan Merchandise Nah Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada Boneka Panda Coba Lihat Boneka Panda Tunggu Bentar Kita Matikan Dulu Kayaknya Lebih Gede Suara Musik Ada Daripada Suara Buat Nah Disini Ada Boneka Panda Terus Disini Juga Ada Parslet Eh Parslet Nggak Ada Ini Cuman Kalung Kalung Doang Kalung Kalung Afrika Kayak Gitu Terus Disini Juga Ada Kos Kaki Tapi Sayangnya Ini Kos Kaki Musim Dingin Sayangnya Kita Di Asia Khususnya Asia Tenggara Nggak Ada Musim Dingin Jadi Yaudah Lenggap Apa Sapa Tahu Dia Mau Belikan Lumayan Buat Pemasukan Kebun Binatang Terus Disini Juga Ada Patung Patung Jerapa Kecil Terus Ada Alat Musik Afrika Juga Jimbe Terus Ada Merchandise Souvenir Souvenir Nah Kemudian Di sebelah Sini Di sebelah Sini Teman Teman Bisa Lihat Ini Banget Kalau Udah Sampai Di Kebun Binatang Nggak Beli Poster Atau Souvenir Nah Ini Udah Bisa Dibeli Ini Ada Souvenir Dan Poster Ada Macam Macam Ada Harimau Terus Ada Ular Merah Terus Ada Gajah Sama Ada Ular Pokoknya Ada Banyak Macam Nah Sekarang Kita Lihat Bagian Atas Sebenarnya Ini Agak Lebih Lebih Detail Detailnya Agak Kurang Sebenarnya Tidak Terlalu Detail Amat Disini Ada Kipas Nah Jadi Para Pengunjung Yang Datang Tidak Kepanasan Lagi Tidak Akan Kepanasan Terus Disini Juga Ada Lampu Lampu Model Model Jadul Kayak Gitu Nah Terus Yang Bagian Atas Ini Dekoratif Dekoratif Bagian Plafon Atas Ini Langit Langit Sebenarnya Inspirasinya Dari Rumah Jawa Cuman Gue Tidak Tau Ini Modalnya Model Apa Mungkin Teman Teman Yang Tau Ya Bisa Ngerti Lah Cuman Ya Ini Inspirasinya Dari Sana Sih Sama Juga Di Sebelah Sini Cuman Disini Lampunya Itu Lampu 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 Seperti Kayak Gitu Nah Terus Disini Juga Ada Dekoratif Dekoratif Ada Property Juga Buat Memisahkan Antara Area Yang Ini Sama Yang Ini Nah Disini Mungkin Kita Akan Tambahin Mungkin Kita Akan Tambahin Dulu Kursi Atau Tempat Makan Jadi Mereka Biar Bisa Santai Atau Duduk Disini Mungkin Kalau Pas Lagi Mau Makan Kita Akan Kasih Disini Satu Disini Juga Satu Disini Satu Disini Disini Juga Sebelah Sini Terus Dissebelah Sini Juga Nah Jadi Mereka Kalau Mau Makan Atau Bersantai Udah Ada Tempatnya Jadi Memang Disini Khusus Mereka Makan Nanti Kita Bakalan Lihat Apakah Mereka Bakalan Duduk Disini Mungkin Juga Bisa Bakalan Duduk Disini Atau Mungkin Mereka Mau Duduk Di Tempat Lain Jelas Mereka Enggak Susah Susah Lagi Nyari Tempat Duduk Sekarang Kita Akan Coba Turun Ke Bawah Nah Kita Akan Lewat Dari Pintu Sebelah Sini Dan Sekarang Kita Sudah Dari Daerah Tamannya Ini Taman Bawah Nah Di Bawah Ini Kan Ada Stasiun Juga Teman Teman Bisa Lihat Nah Jadi Kalau Turun Jadi Bisa Langsung Lihat Keretanya Jadi Orang Pada Naik Kereta Kita Bisa Lihat Cuman Kita Nggak Bisa Kesitu Yang Nggak Punya Akses Kesini Supaya Orang Tuh Nggak Langsung Naik Kesitu Jadi Harus Lewat Depan Nah Sekarang Kita Lewat Sini Kita Akan Jalan Sedikit Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Disini Itu Adalah Red Panda Show Nah Tadi Kan Teman Udah Lihat Di Timelapse Yang Terakhir Terakhir Kita Bikin Nah Ini Dia Red Panda Show Nah Disini Ini Khusus Buat Show Mungkin Nggak Cuma Red Panda Doang Mungkin Bisa Hewan Lain Harimau Terus Mungkin Panda Dan Hewan Yang Ibaratnya Bisa Dibikinin Show Dan Bisa Dilihat Sama Orang Orang Atau Para Pengunjung Nah Teman Teman Bisa Lihat Disini Disini Ada Ya Ada Dua Ekor Panda Lucu Dan Ini Cuma Property Dan Dekoratif Doang Bukan Panda Asli Bukan Red Panda Asli Mana Bisa Kayak Gini Tapi Mudah Mudahan Kedepannya Bisa Ada Exhibition Kayak Gini Terus Disini Ada Speakernya Juga Cuma Disini Speakernya Belum Aktif Nah Disini Disini Ada Apa Ya Ini Bukan Buat Ngemis Ini Buat Donasi Aja Cuma Papan Namanya Nggak Ada Nanti Coba Kita Tambahin Nah Disini Red Panda Show Jadi Teman Teman Kalau Mau Lihat Kita Bisa Duduk Di Sebelah Sini Mungkin Nah Kita Coba Duduk Di Sebelah Sini Sambil Kita Lihat Red Panda Show Yang Di Peragain Sama Pandanya Dan Juga Di Ditolongin Sama Zoo Keepernya Pokoknya Ada Pawangnya Dipandu Sama Zoo Keepernya Nah Disini Juga Ada Conservation Information Board Jadi Nggak Cuma Nontonin Pandanya Tapi Bisa Juga Buat Nonton Eh Nontonin Bisa Juga Bacain Conservation Board Jadi Lumayan Lah Cuma Disini Nggak Ada Lampunya Karena Kalau Malam Kan Tutup Nggak Ada Show Kalau Malam Nah Jadi Kita Bisa Lihat Terus Bisa Lihat Kereta Lagi Dari Sini Tuh Kan Nah Oke Kita Akan Jalan Lagi Di Sebelah Sini Nah Disini Ini Ada Apa Ya Ada Bangunan Bangunan Kaca Kayak Gitu Cuma Gue Nggak Tahu Juga Ini Buat Apa Sebenarnya Ini Mungkin Buat Santai Aja Sih Cuy Karena Gue Nggak Tahu Bakalan Dijadikan Apa Karena Nggak Ada Itu Yang Nggak Ada Fasilitas Apa Disini Mungkin Cuman Untuk Tempat Duduk Atau Apa Nah Teman Teman Bisa Komen Di Bawa Atau Ngasih Saran Kira Kira Ini Bagusnya Dibuatin Apa Nih Karena Masih Kosong Gue Juga Nggak Tahu Bikinnya Ini Buat Apa Tapi Bisa Ada Disini Mungkin Karena Gue Pikir Biar Nggak Kosong Aja Nah Teman Teman Komen Dan Kasih Saran Aja Kira 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 Bagus Buat Apa Apakah Buat Santai Atau Mungkin Buat Apa Gitu Dibuatin Apa Kayak Gitu Nah Terus Di Sebelah Sini Itu Jalan Nanti Bakalan Connect Ke Beberapa Area Juga Bisa Ke Bawah Yang Nantinya Juga Kita Akan Tambahin Disini Itu Apa Ya Mungkin Kandang Atau Enclosure Lagi Disini Atau Bisa Jadi Wahana Air Pokoknya Banyak Kemarin Juga Gue Kepikiran Bikin Pusat Primata Yang Buat Kandang Ini Kandang Orang Utannya Mungkin Bakalan Pindah Kesini Terus Kemudian Di Sebelah Sini Juga Bisa Jadi Salah Satu Tempat Yang Bakalan Kita Buatin Nah Disini Mungkin Bakalan Connect Atau Gue Pikir Disini Bakalan Ada Satu Enclosure Lagi Nah Sekarang Gue Akan Kasih Satu Tips Trick Lagi Disini Mungkin Teman Teman Mungkin Udah Pada Tahulah Ya Cuman Mungkin Ada Yang Belum Tahu Jadi Disini Gue Akan Kasih Tahu Lagi Tip Strik Yaitu Bikin Vence Kayak Gini Nah Disini Kan Ada Vence Nah Teman Teman Udah Tau Kan Ini Kalau Ini Vence Itu Dari Barrier Nah Daripada Teman Teman Misalkan Bikin Satu Area Dan Vence Itu Kayak Harus Duplikat Satu Satu Kayak Gini Kayak Gini Itu Kan Capek Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Gunain Barrier Contohnya Kita Akan Bikin Satu Vence Disini Nah Disini Kan Areanya Itu Terbuka Banget Jadi Kita Akan Kasih Vence Biar Tidak Ada Pengunjung Yang Dari Sini Langsung Masuk Nerobos Ke Area Rail Kereta Apinya Kan Bahaya Juga Jadi Sekarang Kita Akan Coba Kasih Disini Kita Akan Bikin Vence Buat Ngalangin Daerah Rail Kereta Apinya Nah Disini Kita Akan Kasih Vence Dari Barrier Nah Untuk Yang Bagian Cornernya Teman Teman Mungkin Bisa Sesuai Sendiri Misalkan Teman Teman Mau Gunain Yang Curve Bisa Juga Tapi Disini Karena Bentuknya Kita Itu Persegi Sudutnya Itu Sudut Rata Jadi Kita Nggak Perlu Gunain Yang Curve Nah Jadi Sekarang Untuk Vence Sudah Jadi Dan Ini Sudah Cukup Meng Cover Pengunjung Yang Misalkan Tiba-tiba Langsung Mau Nerobos Ke Arah Sini Ya Teman Teman Ke Arah Rail Kereta Apinya Jadi Teman Teman Bisa Gunain Barrier Disini Juga Ada Banyak Banget Jenis Jenis Barriernya Teman Teman Bisa Gunain Brick Atau Mungkin Gabion Terus Ada Kurup Gated Kayak Gini Nah Pokoknya Suka Suka Teman Teman Aja Jadi Teman Teman Bisa Suka Suka Aja Mau Kombinasi Misalkan Tiang Tiang Ini Dari Gabion Kayak Gini Terus Di Tengah Ini Mau Dikasih Kuruk Gated Kayak Gini Atau Juga Mungkin Kebuka Kayak Gini Pokoknya Bisa Bisa Jadi Lebih Bervariasi Dan Lebih Keren Ya Jadinya Dan Mungkin Itu Aja Tip Strik Semoga Teman Teman Bisa Mengerti Dan Paham Sekarang Kita Akan Lanjut Lagi Di Sebelah Sini Nah Disini Teman Teman Bisa Lihat Ini Ada Tangga Nanti Bakalan Connect Kesitu Dan Juga Ada Taman Dan Bunga Bunga Nah Sekarang Kita Akan Lihat Dulu Di sebelah Sini Wow Ada Orang Yang Ini Mau Kemana Mereka Dan Disini Ada Tempat Santai Sebenarnya Ini Bisa Jadi Tempat Santai Dan Wah Ada Babak Security Kita Oke Sekarang Kita Akan Sedikit Tambahkan Fasilitas Di Sebelah Sini Mungkin Kita Akan Tambahin Kursi Juga Di Sekitaran Sini Dan Juga Tempat Sampah Biar Mereka Nggak Buang Buang Sampah Sembarangan Juga Soalnya Teman Lihat Disini Ada Sampah Yang Berserakan Jadi Kita Akan Tambahkan Beberapa Tempat Sampah Juga Di Daerah Daerah Sini Terus Kemudian Juga Di Sebelah Sini Kita Akan Tambah Kursi Jadi Mereka Biar Bisa Santai Sambil Melihat Ke Arah Kolam Ini Oke Kita Akan Tambahkan Lagi Tempat Sampah Sebelah Sebelah Sini Pokoknya Kita Banyakin Tempat Sampah Nah Kemudian Di Sebelah Sini Kita Perlu Tambahin Fasilitas Mungkin Kita Akan Tambahin Kursi Kali Kita Akan Tambahin Kursi Lagi Di Sebelah Sini Ops Dan Juga Tempat Sampah Pastinya Tempat Sampah Sampah Itu Kita Nggak Boleh Lupa Karena Tempat Sampah Di Planet Zoo Ini Itu Sangat Penting Soalnya Cepat Banget Ya Kalau Udah Ada Sampah Sampah Gitu Cepat Banget Mereka Ngebuang Ya Oke Dia Lagi Duduk Disini Di Depan Restorannya Bersama Anak Anak Dan Dan Juga Ini Mana Bapaknya Oh Bapaknya Yang Angkut Ya Oke Teman-teman Jadi cukup Banyak Dan Cukup Seru Juga Yang Kita Bikin Di Video Kali Ini Kita Sudah Review Dan Kita Sudah Berkunjung Ke Kandang Harimau Bengala Dan Sudah Sudah Sedikit Berkeliling Ke Stasiun Sebelumnya Dan Juga Sudah Showcase Taman Baru Dan Stasiun Baru Kita Pastinya Jadi Nanti Kita Bakalan Lanjutin Lagi Sandbox Episodenya Dan Buat Yang Sudah Nonton Thank you So Much Dan Bagi Teman-teman Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Tekan Lonceng Biar Nggak Ketinggalan Notif Video Terbaru Gue Dan Jangan Lupa Like Share Dan Komen So Cukup Sampai Disini Dulu Gue Demora Bye Bye Sampai